Ya, saudara, kerajinan membuat topeng kini tak banyak dilirik para seniman di tanah air. Padahal seni membuat topeng sudah sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kuno, seperti di Jawa dan juga Bali. Di Jakarta, seorang seniman teater berkarya menghidupkan kembali seni topeng. Mari kita simak liputannya. Seni topeng adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang telah ada sejak masa lampau. Sayangnya, seni topeng mulai dilupakan orang. Salah satu seniman yang masih melestarikan seni topeng ini adalah Galis Agus Sunardi. Galis sesungguhnya adalah aktor teater. Perjalanan hidup sebagai aktor menuntunnya menekuni seni membuat topeng. Galis bercerita, kala itu grup seni teaternya membutuhkan topeng untuk dipakai dalam sandiwara. Disitulah ia mulai belajar seni membuat topeng secara otodidak. Awal mulanya tertarik topeng itu waktu basisku, dasarku teater, aktor. Jadi belajar teater, belajar keaktoran. Kemudian waktu pementasan keliling, kita perlu topeng. Nah dari situ aku belajar, belajar membuat topeng sendiri. Meski dikenal sebagai seniman topeng kontemporer, bukan berarti ia buta seni topeng tradisional. Galis pernah mengecap ilmu membuat topeng tradisional di Bali. Tahun 1989-1990 berangkat ke Bali belajar secara khusus. Berapa tahun belajar di Bali? Ada dua tahun. Satu tahun tinggal di sana, satu tahun bulat-balik. Khusus belajar topeng, enggak belajar yang lain. Lamanya proses pembuatan topeng bervariasi. Rata-rata, setiap topeng membutuhkan waktu maksimal satu minggu. Menurut Galis, hal yang paling menyita waktu adalah proses pencarian karakter dan memberikan jiwa ke dalam setiap topeng yang diukirnya. Ia tidak perlu jauh-jauh mencari inspirasi, karena inspirasinya berasal dari kehidupan di sekitarnya. Inspirasi bisa dari mana-mana, terutama dari kehidupan. Karena waktu belajar topeng di Bali, itu kan belajar tradisi. Jadi konsentrasinya hanya melulu soal teknis, bagaimana menggunakan alat, terus bagaimana memahat topeng dalam waktu cepat. Lalu aku ambil ide-ide tema yang ada di sekitar kita, kehidupan. Jadi lebih ke real manusia. Galis tak pernah kesulitan mendapatkan bahan baku kayu untuk membuat topeng. Kayu angsana kesukaannya mudah ditemukan di sepanjang jalanan ibu kota. Pada dasarnya semua kayu bisa, tapi kita pilih yang paling lunak dan berserat halus. Itu pilihanku jatuh pada pohon angsana, karena gampang didapat di pinggir jalan banyak dan banyak kebangan, kalau hujan badai gede di Jakarta tumbang, nah itu yang aku ambil. Galis tak sekedar membuat topeng ukir biasa. Beberapa topeng miliknya dibuat untuk menggambarkan tema atau peristiwa sosial tertentu. Contoh misalnya Seri Semanggi. Seri Semanggi itu aku bikin pengalaman 1998 di Atmajaya waktu reformasi. Jadi begitu aku masuk ke dalam tim relawan khusus untuk evakuasi korban mahasiswa-mahasiswa. Nah saat itu aku dapetin waktu mengevakuasi, mendapatkan seorang perempuan yang di badannya udah penuh sama kaki-kaki sepatu aparat. Beberapa hasil ukiran topengnya pun kini telah dikoleksi oleh kolektor manca negara. Tidak banyak, tapi ada aja. Dari mana aja sih? Dari Belgia dulu ada satu staf atasnya kebudayaan, pesan juga, minta. Terus teman-teman di luar, di Amerika, di Thailand. Udah kemarin lagi, belum lama, tahun lalu lah. Itu Belgia. Sesekali galis menggelar pameran topeng hasil karyanya, disela-sela kesibukannya berteater. Ia masih memendam keinginan untuk melakukan pameran tunggal hingga kemanca negara. Harapannya, seni topeng Indonesia akan terus lestari dan diakui sebagai salah satu warisan budaya tanah air. Pameran tunggal belum. Waktu itu pertama kali pameran gabung berdua sama penopeng tradisi Indramayu, Rakide. Sangat ingin, tapi kan mencari siapa orang yang ingin membawa kesananya itu kan. Ya, saudara tayangan tadi menutup jumpa kita dalam Tempo Kini. Saya Meli Sintia beserta seluruh kru Tempo Kini Undur Diri. Kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Salam! Terima kasih telah menonton!